Sementara itu sebuah rumah berusia satu abad di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 350 juta rupiah. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Nagari Sari'a, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kebakaran rumah berusia lebih dari 100 tahun ini diketahui warga saat melihat asap tebal membumbung tinggi di atas rumah sekitar pukul 9 pagi tadi. Saat itu tiga penghuni masih berada di dalam rumah namun ketiganya berhasil menyelamatkan diri. Lima mobil pemadam kebakaran dari Bukit Tinggi dan Padang Panjang diterjunkan ke lokasi. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di bagian kamar. Namun polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 350 juta rupiah karena seluruh perabotan rumah ludas terbakar. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, AINews, melaporkan.